Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya, Kitarah Dalam acara Salam Pramuka Selamat pagi enggak? Pagi Boleh dijelaskan kegiatan apa hari ini? Ya Alhamdulillah hari ini Komisi K3 Kwarca Pramuka Kota Bogor Mengadakan Pelatihan Entrepreneurship Bagi Para anggota Pramuka Yang hari ini hadir ini dari DKR Ada 21 peserta Dari DHR yang siap mengikuti Pelatihan Kewirausahaan Nah Titik berat pelatihan hari ini Membuka wawasan Para adek-adek ini tentang Peluang berwirausaha Di marketplace, di dunia maya Jadi hari ini Tema yang akan Diberi Materi yang akan diberikan adalah Tentang kesempatan Berwirausaha di dunia maya Hari ini hadir ada Yang tadi saya seperti sampaikan Ini bisa menjadi sebuah bekal bagi adek-adek Dalam menyongsong masa depan Karena ini kan Value tambahan yang kita berikan Selain pengetahuan umum yang diberikan oleh sekolah Pengalaman, cerita tentang kewirausahaan Dari dua kakak-kakak yang pemateri tersebut Bisa memotivasi dan menjadi bekal pada saat adek-adek ini Nanti harus terjun dalam kehidupan yang nyata di masa depannya Hari ini pembukaan sekaligus pelatihan secara offline Dilanjutkan besok Jumat dan Sabtu secara online Nanti penutupannya hari Senin Jadi kita rangkaian acara Selama empat hari Mulai dari hari ini 30 September Sampai nanti tanggal 4 Oktober hari Senin Ada kegiatan penutupannya Jadi hari ini dibukanya pelatihan kewirausahaan oleh Komisi K3 Dengan tema Milenial yang berwirausaha Keren tak berujung Kita angkat tajuknya hari ini Sampai nanti hari Senin Kita berharap mereka menjadi generasi keren di masa depan Materi hari ini saya akan berbicara tentang digital marketing Dan juga sebelum digital marketing Bagaimana mempersiapkan Bagaimana membangun suatu bisnis Melalui teknik-teknik dengan UMKM Bagaimana semua orang bisa menjadi pelaku usaha Tekniknya seperti apa Lalu bagaimana pemasarannya Saat ini semua pemasaran melalui digital Jadi kita juga harus belajar digital marketing Kira-kira usaha yang cocok untuk anak-anak yang ada di depan KKM Bagaimana Pak Semua usaha pada prinsipnya cocok Yang penting halal Yang penting halal Dan yang pasti mereka harus mau untuk berusaha Karena kita tahu kondisinya saat ini Perekonomian di negara kita juga sedang anjlok Nah ini harus kita bangun Perekonomian ini Gimana caranya ya harus dimulai dari yang muda-muda ini Mereka harus punya jiwa kewirausahaan Harus tumbuh Mulai dari membantu orang tuanya Semuanya Nah kalau secara luas Kak Pramuka Apakah sudah masuk ke marketing digital ini Kak Belum Untuk Pramuka masih belum luas ya Jadi masih sedikit yang belajar digital marketing Jadi saya senang banget Kebetulan saya sebagai praktisi digital marketing Jadi untuk diminta untuk di sharing digital marketing ini Senang banget gitu Saya pengen semuanya Pramuka Sebenarnya seluruh Indonesia Saya pengen itu Semua dari mulai penegak, pandega, pembina, pelatih itu Mereka mempunyai jiwa kewirausahaan Bisa membangun usaha-usaha Jangan hanya usaha-usaha yang Ya maaf ya Yang kemarin-kemarin kayak kedai Pramuka Kayak gitu ya Kita harus Yang punya perputaran Bisnisnya cepat gitu Dan cepat menguntungkan gitu ya Jadi semua harus mulai dari yang muda Saya yakin gitu Jadi sekarang ini adalah embryo gitu ya Ini embryonya dari Bogor ini Semoga dari sini nanti bisa berkembang terus Nama Kakak Belogopar Kakak ada di bidang kerusahaan, operasi, dan kerjasama Kegiatan ini Alhamdulillah Kita rencanakan sesuai dengan jadwal Yaitu kita melaksanakannya 4 hari Dari hari Kamis Jumat, Sabtu, Minggu dilewat Berlanjut ke hari ini yang terakhir Yaitu hari Senin Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan Antusias teman-teman penegak Juga bagus sekali Yang satu hari di awal kita offline Dan dua hari online Dan hari ini Offline juga Jadi 4 hari semuanya Alhamdulillah kegiatan ini diwakili oleh semua khuatir ranting ya DKR 6 ranting 18 orang dan perwakilan dari DKC Kota Bogor Jadi 21 orang Kegiatan ini Alhamdulillah Ini yang perdana ya Dari komisi kita Dari komisi ini kita Mengawal kegiatan dengan seperti ini Dan insya Allah akan berlanjut ke depannya Oke Untuk Adik-adikku Dimanapun Anda berada Anda akan rugi Kalau tidak ikut pramuka Karena di pramuka itu sangat luas Pengetahuannya Dan untuk mengembangkan Kemampuan yang ada dalam diri kita Karena itu Semangat untuk ikut pramuka Dan Akan ketemu dengan orang-orang hebat di dalam pramuka Itu saja mungkin Terima kasih Kak Salam Pramuka Salam Terima kasih Halo Kak Selamat pagi Selamat pagi Saya Zulfikar Priyatna Ketua BUMK Kuarcap Kota Bogor Hari ini Kita dari BUMK Di dalam komite Keliharausahaan Memberikan Pelatihan Untuk Adik-adik dari pramuka Kota Bogor Yang lagi Belajar bagaimana caranya Menjadi pengusaha Jadi dalam pelatihan ini Itu semuanya dibedah Dari mulai Bagaimana sih Ide usaha yang baik Bagaimana membangun karakter pengusaha yang baik Bagaimana nanti nari modalnya Bagaimana nanti jualannya Itu semua Tadi kita diskusikan Pada kegiatan hari ini Dan Alhamdulillah Semangat kita semua Ini begitu besar Dan insya Allah Nanti ke depan Kuarcap Kota Bogor Akan punya pengusaha-pengusaha hebat Tentunya Saya berharap Pramuka Indonesia Khususnya Kuarcap Kota Bogor Akan terus Menjadi Tempat Bagi berkumpulnya Para pemuda-pemuda hebat Terus berkontribusi Terus membangun Sesuai dengan Janji kita Untuk Membuat Indonesia Menjadi lebih baik Membuat negara ini Jadi lebih baik Dan Pramuka tentunya Akan ada di garda terdepan Untuk membuat itu semua terjadi Dari kemirausahaan ini Nanti akan dilanjut Dengan kegiatan praktik bisnis Jadi peserta-peserta Yang tadi sudah ikut itu Akan dibuat ke dalam kelompok Dan akan langsung mulai terjun Kedalam Simulasi bisnis ya Nanti hasil dari praktiknya itu Akan dipandu oleh kakak-kakak mentor Sehingga mempercepat proses Para peserta itu Memahami dan menguasai Ilmu-ilmu Berbisnis dan berusaha Jadi untuk seluruh anggota Pramuka Dimanapun Berada Ingat Bahwa Semuanya bisa Semuanya mungkin Yang penting Kita yakin Dengan kemampuan kita Selalu berikan yang terbaik Bangun hubungan baik Dengan semua orang Jaga kepercayaan Jaga sikap Jaga karakter Dan selalu Latih dan tambah Kemampuan diri kita Pasti apapun yang kita cita-citakan Pasti tercapai Insya Allah Dan satu lagi Jangan lupa Kalau nanti Untuk semua Audiens yang melihat Dimanapun kita berada Pastikan selalu jaga Protokol air kesehatan Cuci tangan Jaga jarak Dan jangan lupa Pakai Masker Salam Pramuka Pada saat ini Saya sedang bersama Kan Nur Nawali Dalam kegiatan Pelatihan Gabungan Kuarcap Kota Bogor Kan Nur Nawali Bagaimana menurut kakak Tentang kegiatan hari ini Baik Terima kasih KAK Dan adik-adik Pemirsa TV Pramuka Hari ini Kita berada Di SNP Binegreha Untuk mengikuti Kegiatan Latihan Gabungan Kuarcap Pramuka Kota Bogor Baik di Agri-adik Penggalang Yang ada Di wilayah Kuarcap Kota Bogor Kegiatan Latihan Gabungan Ini Merupakan Program Kuartir Cabang Yang pertama Adalah Tujuannya Untuk bisa Mengeratkan Kembali Mengikat Kembali Anggota Pramuka Setelah Sekian Lama Kita Tidak Mengadakan Kegiatan Pertemuan Dan Latihan Tetap Muka Sehubungan Dengan Sudah Diberikannya Kesempatan Bagi Pramuka Untuk bisa Berkumpul Kembali Manfaat Manfaat Dan Harapannya Kalau Manfaat Kegiatan Ini Pastinya Banyak Yang Pertama Ada Materi-materi Yang Kita Ingatkan Kembali Kepada Adik-adik Kita Ikut Ada Materi-materi Baru Juga Yang Akan Disampaikan Oleh Para Pelatih Dan Instruktur Dan Kalau Untuk Manfaat Yang Pasti Bahwasanya Kegiatan Ini Akan Apa Namanya Memberikan Nilai Tambah Bagi Anggota Pramuka Yang Ikut Dalam Kegiatan Ini Dan Tentunya Persiapan Bagi Adik-adik Juga Dalam Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Yang Akan Datang Kita Akan Menghadapi Kedepannya Ini Akan Menghadapi Kegiatan Jambore Nasional Tahun Depan Kita Butuh Anggota Yang Terpilih Kemudian Kita Mengadakan Kegiatan Lomba Tingkat 3 Kuarcap Kota Bogor Dan Sebelumnya Didalui Dengan Kegiatan Lomba Tingkat 2 Di Masing-masing Wilayah Kuaran Untuk Itu Memang Perlu Disiapkan Anggota Yang Selama Ini Memang Tidak Banyak Atau Tidak Bisa Melaksanakan Kegiatan Latihan Di Guas Depan Atau Pangkalan Masing-masing Jadi Harapannya Juga Bahwa Dalam Kegiatan Ini Adik-adik Bisa Menimbul Ilmu Manfaat Yang Sebesar-besarnya Untuk Mempersiapkan Kegiatan-kegiatan Besar Yang akan Datang Terima kasih Waktunya Sekian Laporan Hari-hari Ini Saya Windy Pamit Undur Diri Salam Pramuka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Selamat Siang Mohon Perkenalkan Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Saya Hanifa Ancu Penggalang Putri Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Yang pada Kesempatan Ini Menjadi Penanggungjawab Kegiatan Latihan Gabungan Pramuka Penggalang Ijin bertanya Kak Tujuan dari Acara ini Apa sih Kak Yang pertama Adalah Siratu Rahmi Antar Penggalang Karena selama ini Kita kegiatannya Tidak pernah tetap Muka Yang kedua Adalah Meningkatkan Kembali Kegiatan Atau Meningkatkan Kembali Kepengetahuan Mereka Tentang Keterampilan Keperamukaan Dan Terutama Keterampilan Keperamukaan Dan Terutama Masalah Dan Sekarang Ditambah nih Peningkatan Mereka Tentang Situasi Saat ini Yaitu Situasi COVID Bagaimana Jalan Acaranya Kegiatan Acara Hari ini Yang pertama Tadi Sudah Dimulai Dengan Pembukaan Yang kedua Materi Kepemimpinan Yang ketiga Adalah Materi Tentang Baris Berbaris Dan Alhamdulillah Baris Berbarisnya Langsung Dilatih oleh Kakadi Dan Kak Etik Dari Binawasa Selanjutnya Yang ketiga Adalah Materi Tentang Penanggulangan Bencana Atau Dan pada Kesempatan ini Disampaikan oleh Kak Lutfi Bagaimana Cara Menjadi Relawan Yang Baik Selanjutnya Nanti Setelah Kegiatan Ini Kita Mau Ada Dinamika Kelompok Kemudian Baru Anak Anak Dilatih Latihan Keterampilan Keperamukaan Diantaranya Ada Sandi Kemudian Ada Pionering Dan Juga Tak lupa Ada Kegiatan Kita Anak Anak Akan Kita Belajarkan Atau Ajarkan Tentang Studi Kasus Motivasi Kakak Dalam Acara Ini Seperti Apa Kak Motivasinya Saya Ingin Kembali Mengetuk Atau Gimana Ya Saya Ingin Anak Anak Yang Ini Sudah Yang Sudah Latap Ini Nanti Di Tahun Depan Bisa Ikut Serta Di Kegiatan Pramuka Garuda Ucapan Terima Kasih Yang Terhingga Yang Pertama Pada Allah Subhanahu Ta'ala Yang Kedua Kepada Kak Kwarcab Kota Bogor Sekum Kota Bogor Para Waka Terutama Waka Bina Muda Dan Sekretaris Bina Muda Yang selalu Men-support Kami Kemudian Waka Abdimas Waka Bina Wasah Waka Orgakum Waka Usaha Dan Dana Waka Sapras Waka Kom Impo Dan Semua Pihak Yang Tidak Bisa Disebutkan Satu Persatu Dan Untuk TV Pramuka Terima Kasih Yang Selalu Support Kegiatan Kami Mudah Mudahan TV Pramuka Terus Maju TV Pramuka Nanti Bukan Hanya Channel Youtube Tapi Betul-betul Menjadi Satu TV Pramuka Yang Handal Terima Kasih Assalamualaikum Wb Oke Teman-teman TV Pramuka Cukup sampai Disini Salam Pramuka Minggu Ini Jangan Lupa Nekasihkan Terus Pramuka Setiap Sabtu Dan Minggu Pukul 17.00 WIB Hanya Di TV Pramuka Dan Jangan Lupa Tetap Terapkan Protokol Kesehatan 5M Saya Vita Raha Kompetitor Diri Salam Pramuka Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Sari